Rabuli bertahun-tahun terpaksa menghabiskan harinya di bagian dapur rumahnya di desa cirak kejamatan sajat kabupaten sambas. Ia terpaksa merasakan gelap dan pengapnya ruang sempit ini lantaran dipasung akibat menderita gangguan jiwa. Rabuli adalah anak bungsu dari sepuluh bersaudara, pasangan Nawardi dan Nila, yang berprofesi sebagai petani dan penorekaret. Tidak jarang ia ditinggal selama satu bulan lamanya oleh kedua orang tuanya yang pergi berladang ke hulu sungai di sajat, sehingga ia dirawat oleh kakak maupun saudaranya. Pihak keluarga terpaksa memasung Rabuli karena dikhawatirkan membahayakan warga karena penyakit gangguan jiwa yang dideritanya. Kondisi Rabuli kemudian diketahui oleh PMK Pesambas. Wakil Bupati Sambas, Hairia, memimpin langsung jalannya evakuasi yang dibantu oleh aparat desa dan polsek sajat. Selanjutnya dirujuk rumah sakit jiwa Kalimantan Barat yang terletak di Singkawang, timur kota Singkawang. Evakuasi hari ini adalah koordinasi dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian Kapolsek, Sajat, dan juga Kepala Kampung Jirak. Nah juga atas kerjasama masyarakat di sini yang dalam hal pengamanan, kemudian juga keinginan besar dari keluarga si yang mengalami penyakit jiwa untuk dibawa ke rumah sakit buduk di Singkawang. Menurut data PMK Pesambas, ada sekitar 87 warganya yang kini mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa ini sepanjang periode 2017. Untuk biaya rumah sakit, Rabuli dibantu oleh pemerintah dan BPJS. Nobisa Putra, Kompas TV Pontianak